Intro Bawaan berhitung 10 Januari, PSM Makassar masih libur Duran dan Agung akumulasi kartu apa bisa tampil? Intro Laga tunda antara Baritop Putra vs PSM Makassar Akhirnya dijadwalkan berlangsung pada selasa 10 Januari 2023 pukul 17.30 Wita Di Stadion Leman-Leman Banjarmasin, Kalimantan Selatan Laga ini sekaligus mengawali laga putaran ke-2 Liga 1 bagi PSM Pertandingan ini seharusnya berlangsung di putaran pertama Liga 1 pekan ke-6 atau Rabu 24 Agustus 2022 Namun ditunda karena PSM Makassar bermain di final Sona ASEAN AFC 2022 lawan Kuala Lumpur City Sempat dijadwalkan ulang pada Senin 4 Oktober 2022 Tetapi ditunda kembali akibat kompetisi dihentikan karena tragedikan juruhan Saat ini skuad PSM Makassar masih diliburkan setelah laga terakhir di putaran pertama lawan Borneo FC pada pekan ke-17 Wiljan Pluim CS diberi libur selama 12 hari Artinya, PSM Makassar hanya punya waktu 4 hari persiapan sebelum lawan Baritoputra Hal ini tak membuat pihak manajemen PSM Makassar Untuk mempercepat libur pemain demi persiapan menghadapi Baritoputra Menurut manajemen PSM Waktu 4 hari sudah cukup untuk persiapan menghadapi Baritoputra di Banjarmasin Hal ini disampaikan oleh media ofiser PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim Minggu 1 Januari 2023 Insya Allah tidak ada perubahan katanya Pria yang biasa di Sapa Sula ini menyampaikan tim pelatih tetap memberi materi latihan kepada pemain selama libur Khususnya kepada pemain dalam proses pemulihan dari cedera Iya materi latihan tetap ada dari pelatih terutama pemain yang sedang dalam pemulihan cedera PSM Makassar sendiri memiliki catatan kurang baik ketika bertemu dengan Baritoputra Dari 9 laga di Liga 1 sejak 2017, PSM Makassar hanya menang 2 kali atas Baritoputra Tiga kemenangan di kantongi Baritoputra Empat pertanian sisanya berakhir imbang Yuran dan Agung bisa tampil Yuran Fernandez dan Agung Manan dipastikan bisa memperkuat PSM Makassar lawan PS Baritoputra Diketahui Yuran Fernandez mendapat akumulasi kartu kuning, 1 kartu kuning pada laga lawan Borneo FC di pekan ke-17 Liga 1 Tambahan 1 kartu kuning tersebut membuat Yuran telah mengoleksi 4 kartu kuning musim ini Dalam pasal 57 ayat 3 regulasi Liga 1 2022-2023 dijelaskan Pemain yang memperoleh akumulasi 4 kartu kuning dalam 4 pertandingan berbeda selama Liga 1 Tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali pertandingan pada pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai Lebih lanjut aturan larangan 1 pertandingan ini juga berlaku untuk setiap akumulasi 3 kartu kuning berikutnya dalam 3 pertandingan berbeda Sedangkan Agung Manan saat lawan Borneo FC mengantongi 2 kartu kuning sehingga berujung kartu merah Pemain asal pangkep tersebut harus menyelesaikan pertandingan lebih cepat Dalam pasal 57 ayat 4 dikatakan pemain yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam suatu pertandingan Yang mengakibatkan pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung Tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali pertandingan pada pertandingan berikutnya Lantas, apa yang menyebabkan keduanya bisa bermain membela PSM Makassar lawan Balito Putra Pasal 57 ayat 11 menuturkan pemain tidak dapat bermain dalam suatu pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah Namun, jadwal pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya Maka hukuman terhadap pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di pertandingan Dimana ia seharusnya tidak dapat bermain Sementara laga PSM Makassar versus Balito Putra merupakan laga tunda Semestinya pertandingan ini berlangsung pada pekan ke-6 yakni Rabu 24 Agustus 2022 Namun ditunda karena PSM Makassar bermain di final zona ASEAN AFC lawan Kuala Lumpur City Sempat dijadwalkan keulang pada Senin 4 Oktober 2022 Tetapi ditunda lagi akibat kompetisi dihentikan karena tragedikan juruhan Hal ini ditegaskan oleh media ofiser PSM Sulaiman Abdul Karim Yuran dan Agung bisa main lawan Balito katanya singkat Hukuman akumulasi baru dijalani dua benteng pertahanan PSM tersebut ketika lawan PSS Sulaiman pada pekan ke-18 Rekat tersebut akan berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare Sabtu 14 Januari 2023 Iya baru absen saat law PSS Sulaiman ungkapnya lagi Jangan lupa abisにな Hope internetnya Tok BihNET encont agrees suo crowd Jangan lupa abis 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 Terima kasih telah menonton!